musik 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 selamat pagi selamat datang kembali di channel youtube the passionate player sekarang kita udah ada di bandara guys hi kita mau pergi ke Jogja musik 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 oh nasinya disitu ya oh ini nasi momi ya nah kali ini kita ke Jogja guys karena kita mau nuncurin program-program baru di rumah belajar subships di Jogja di Dusen Tubin Kulon-Kulon dan kita juga ada kolaborasi sama tim secundar kacamata untuk ngadakin publik Sanu Lanta dan memberikan kacamata gratis 300 lansia disana nah kalian semua kayak aku suka terbang aku suka traveling dan aku emang eve geek aku suka apapun yang berhubungan sama pesawat aku suka aviasi tapi aku gak gitu bisa sesering itu terbang karena aku punya work commitment dan aku juga masih sekolah aku juga masuk kuliah aku juga jalanin subships dan aku juga punya usaha di bidang fashion nah aku sih itu subships Halo, saya Elena Bensawan sejak berusia 14 tahun saya bersama kakak saya membantu orang-orang yang paling membutuhkan tanpa memandang suku, etnis, atau agama apapun kami fokus kepada pendidikan kesehatan dan juga pemberdayaan wanita di bidang pendidikan kami mendirikan sebuah rumah belajar dimana kami mendidik dan membimbing anak-anak yang tidak mampu dan memprioritaskan pendidikan karakter karena kami yakin karakter sama pentingnya dengan nilai akademis dan ketika kami melambutkan dan kemudian Semua belajar kami, visi kami adalah untuk memubah bukan hanya setiap anak, tapi juga setiap keluarga. Maka dari itu, dalam program Pemberdayaan Wanita, kami membimbing dan merangkul ibu-ibu dari murid kami melalui motivasi dan pelatihan. Kami motivasi mereka terus-menerus bahwa mereka bisa produktif, mereka bisa berpenghasilan, dan mereka bisa meningkatkan taraf hidup mereka dan bahkan menabung untuk masa depan pendidikan anak-anak mereka. Kami ingin mengubah hidup mereka menjadi jauh lebih baik lagi. Misalnya anak pemulung nggak boleh jadi pemulung lagi, mereka harus jadi jauh lebih baik dari orang tua mereka. Mungkin bisa kerja kantoran, jadi insinyur, arsitek, pengusaha, dan lain-lain. Rumah belajar, kami juga memberikan beasiswa kepada anak-anak kurang mampu yang berprestasi. Untuk kesehatan, kami support anak-anak penyakit berat dan juga mengadakan pengobatan gratis di daerah marginal. Pemberdayaan Wanita, kita memberikan kelas-kelas kepada ibu-ibu dari keluarga Prasejahtera agar mereka bisa berpenghasilan. Goal kami adalah untuk merubah hidup dari keluarga Prasejahtera hingga ke generasi dan generasi berikutnya. Dan tidak sampai situ saja, kami berharap bahwa suatu hari saat mereka sudah berhasil dan sukses, mereka bisa berkontribusi juga kepada negeri kita di Indonesia. Seluruh biaya operasional subshares didanai oleh Social Enterprise. Harap setiap orang yang kami bantu dapat menjadi agen perubahan, menjadi panutan dan contoh yang baik di lingkungan mereka, agar perubahan yang baik dapat terjadi di mana-mana. Saya percaya, kita tidak perlu menunggu dewasa, sukses, atau kaya untuk berbagi. Kita bisa mulai sekarang. Kita tidak bisa bantu semua orang, tapi saya yakin setiap orang bisa bantu seseorang. Bersama-sama dengan bergotong royang, saya yakin kita semua bisa membawa dampak yang baik, positif, dan besar untuk negara tercinta kami, Indonesia. Together we can. Ini video untuk vlog aku, karena nanti aku kembalakan siakal yang rumah belajar dan rumah belajar kita di Jogja. Dan mama guys, mama selalu teman-teman kita. My love, my soul made mama. Dan ada CC Bear. Miss Exclusivity, enggak lah bersama. Oh kali ini dia ngomong lu guys. Ini merasakan nasi kuning. Merasakan nasi kuning, baby. Enak banget. Dan好吃, sih, ma? Nah,好吃, sih. Ini punya suci-nya. Welcome to Rumah Baca Subshares di Dusun Tubin, Pulauan Prodo, Yogyakarta. Hari ini ada kolaborasi, pemeriksaan mata, dan pemberian kacamata gratis dengan sejuta kacamata. Hai guys, kita udah sampai Rumah Belajar Saksian di Dusun Tubin, Pulauan Prodo. Yoi, senang banget guys. Inilah cabang rumah belajar kami di Jogja, Dusun Tubin, Pulauan Progo. Koleksi buku di rumah belajar ini beragam, mulai dari kamus, enziklopedia, buku bergambar, hingga buku-buku untuk dibaca ibu-ibu seperti buku motivasi, pengembangan diri, dan keterampilan. Bersama sejuta kacamata, kami mengadakan pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis untuk 300 lansia di Jogja. Masyarakatnya termasuk dari 7 dusun dan sangat bahagia melihat wajah-wajah bahagia dari para lansia yang mendapatkan kacamata untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Kita tidak akan bisa bayangkan betapa berdampaknya sebuah kacamata dalam hidup seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kenal ibu-ibu, nama saya Elena Bensawa. Saya sangat bersyukur hari ini bisa berkumpul sama ibu-ibu dan anak-anak di sini untuk mewakili seluruh keluarga besar Subshares untuk meresmikan peningkatan rumah baca menjadi rumah belajar Subshares di Dusun Tubin, Pulauan Progo, Yogyakarta. Kami juga launching program baru yaitu pemberian tunjangan pendidikan untuk murid rumah belajar Subshares di Jogja. Semoga dengan adanya program ini, anak-anak bisa semakin semangat, semakin aktif untuk belajar dan membaca di rumah belajar Subshares. Aku baca, baca buku, bikin aku makin seru, kayak ilmu, one, two, three, yes! Why am I so motivated in developing this nation through education? Because these children will be the future generation, the future leaders, the caretakers. They'll be the ones who run the role in the next 10 to 20 years, and the role will be in their hands. There's a statistic which says that if you invest a dollar in early childhood, it will bring 16 dollars in return later on in life. So if we intervene early, the gap is very small. But if we intervene later on in their lives, the gap will be bigger, so there will be a significant change. That is why early childhood is important. Hello, anak-anak. Hello. Apa kabar semua? Baik. Semua senang nggak? Senang. Mbak Hernan sini, Mbak Hernan. Senang. Sayang banget sama Mbak Hernan. Ada cantik baik. Ibu. Halo. Cantik-cantik nih ibu-ibu. Oke guys, thank you so much udah ikutin perjalanan aku dari Jakarta ke Jogja. Dan selama di Jogja, baksas aku juga. Kalian udah liat, kalian udah nonton. Jadi semoga vlog ini bisa menginspirasi kalian untuk menebara kebaikan mulai dari hal kecil. Kayak kita nggak perlu kayak ngelakuin hal yang besar banget untuk membuat menebara kebaikan. Cukup kita bisa start with the smallest things. Kayak misalnya kayak kita senyum aja sama temen kita atau kayak ramah sama orang aja. Actually that is already like spreading kindness. Karena kita nggak pernah tau gimana kita, our actions, kecil apapun, bisa make a big impact and a positive impact in people's life. So this is our rumah belajar ya, cabangnya di Jogja, di Keluang, Progo. And we also have other rumah belajar in other areas like in Mias, in Bondowosu, in Papua, in Jakarta. So next time I think I will make a vlog there when I make a visit when I launch new programs there. So stay tuned on my vlog. Aku doain kalian biar kalian sehat, bahagia, dan sukses selalu. So please subscribe on my YouTube channel, The Passionate Flyer, and follow my Instagram, The Passionate Flyer. Or my personal account, The Instagram and YouTube, at Elena Benzawan. So goodbye for now and see you on my next vlog. I think it's important for the future generations to help others in whatever capacity we can. Share our skills, knowledge, or even time and energy to contribute to the society. To have the heart to serve, to have the sense of gratitude, to have the desire to be an impactful person. And for our presence in this world to make a difference. Together we can.